Bismillahirrahmanirrahim Dengan hadis bab ini Hadis alih bin Abi Talib itu Kemudian sesungguhnya Dia dimubahkan lagi Kemudian dia diharamkan Pada waktu fathumakah Tahun 8 Hijriah Sebagian dari mereka Berpandangan Bahwasannya Nikah mut'ah tidak diharamkan Kecuali pada waktu fathumakah Yang rojir yang tadi Dan dirojirkan oleh Syekhunah Yahya Karena dalih-dalihnya ma'ruf Memang ini mengalami beberapa tahapan Masalah pengharaman nikah mut'ah Setelah diharamkan Pernah dihalangkan lagi Kemudian diharamkan selama-lamanya Pada waktu fathumakah Wakob belahukanat mubahah Sebelumnya itu mubah Tanpa ada batasan Batasan waktu Menurut pendapat yang Kurang tepat tadi Mereka mengatakan Bagaimana hadis Ali mut'ah Ini kata mereka Pendapat yang kurang tepat Sesungguhnya Ali radiyallahu anhu Tidak menginginkan Di dalam hadis ini Bahwasannya Diharamkannya mut'ah Pengharaman mut'ah tadi terjadi Yaitu Ali tidak berpendapat Tidak menginginkan bahwasannya Diharamkannya nikah mut'ah Itu terjadi bersamaan Dengan diharamkannya Daging Keledai jinnah Pada waktu perang Khoibah Dan tentunya ini Menjelisih itu Hadis Dan hadisnya Bukan hanya Hadis Ali Wainama Koronahuma Jami'ah Hanya saja Ali menggabungkan Dua perkara itu Diharamkannya Nikah mut'ah Dan Daging Keledai jinnah Roddan Al-Abbas Sebagai bantahan Terhadap Ibnu Abbas Yang memperbolehkan Nikah mut'ah Untuk suatu Darurah Dan memperbolehkan Daging Keledai jinnah Ini yang dirasikan oleh Sheikh Abdullah Al-Bassan Pendapat ini Lebih tepat Sebenarnya Lebih tepat Yang tadi Memang Duhir-Duhir Dahlir menunjukkan Pernah diharamkan Lalu dihalalkan Kemudian diharamkan Lagi Tapi tak masalah Intinya apa Zaman sekarang Haram Secara ijmat Secara mutlak Terserah di masa Sebelum khaiber Seperti apa Setelah khaiber Seperti apa Itu sudah berlalu Intinya setelah Fathu Makkah Memang haram Secara Abadal Abidin Selama-lamanya Ini kalem Lebih jelas Yang benar Adalah Pengharoman Nikah Mu'ah Dan Pengbolehan Nikah Mu'ah Itu terjadi Dua kali Sebelum perang Khoibar Dia Mubah Kemudian diharamkan Pada waktu Perang Khoibar Kemudian diperbolehkan Pada waktu Fathu Makkah Maksudnya adalah Sampai Mencapai Masa Masa Waktu Fathu Makkah Wabwa Amal Autos Itu pada waktu Perang Autos Perangnya Siapa itu Abu Amir Al-Ash'ari Yang dibantu oleh Anak buah beliau Yaitu Abu Musa Al-Ash'ari Tahun itu juga Tahun Fathu Makkah Sumahur Rimad Kemudian diharamkan Pada waktu itu juga Pada waktu Rasulullah Mengumumkan Setelah Fathu Makkah Tahriman Mu'abada Pengharamannya Dikekalkan Selama-lamanya Tidak ada larangan Yaitu tidak mustahil Allah mengulang Penggulihannya itu Itu terserah Allah Syariat di tangan Allah Terserah dia Cuma setelah Haram ya sudah Selesai Berhenti Kita masuk Kepada babi yang baru Kalau iman Abdul Goni Al-Makadzasi Rahimahullah Babu Maja Filistik Istikmari Walistik Berita yang datang Tentang istikmari Untuk apa Untuk janda Yaitu si walinya Tidak boleh Memaksakan Tapi Yaitu Gimana Engkau Setuju tak Kalau Si Fulan Datang merisik Walistik Yaitu si walinya Minta izin Kepada Anak Gadisnya itu Ini Ada Laki-laki datang Diizinkan Tidak Boleh gak Saya menikahkan Engkau Dengan dia Dan seterusnya Al-Hadisul Al-Hadisul 305 305 Dikahkan oleh Walinya Sehingga Tustakmar Yaitu Dimintai Perintahnya Karena dia Lebih berhak Untuk Mengurus diri Sendiri Tapi tetap Dengan Wali Maka Dimintai Perintahnya Gimana Pandanganmu Mau Nikah Laki Tidak Dan Dengan Siapa Ini Ada Tetangga Anak Misalkan Atau Abah Anak Gadis Tidak Boleh Dimikahkan Sehingga Dimintai Izin Ya Tak Boleh Ada Pemaksaan Seperti Di masa Lampau Di masa Raja-Raja Itu Pernikahan Politik Anak Perempuanya Dipaksa Untuk Kawin Dengan Pangeran Di Sebelah Sana Dan Seterusnya Tak Boleh Para sahabat Bertanya Rasulullah Bagaimana Izinnya Sementara Anak Gadis Rata-rata Pemalu Ini Masa Lampau Masa Sekarang Masa TikTok Sudah Kacau Sudah Boleh Apa Itu Dia Diam Saja Diam Ini Menunjukkan Dia Setuju Kalau Dia Menolak Pasti Dia Akan Mengatakan Tak Atau Algorif Yang Pertama Al-Ayin Kata-kata Asing Yang Pertama Bifat Hil Hamzah Watasdidi Dilya Attahtiyah Al-Musanah Ada titik Dua Di bawah Dan Dia Ditasdit Ba'dahal Min Setelahnya Min Ashar Wa Asharu Asharu Wa Aksaru Magus Takmal Yang Paling Banyak Dipakai Adalah Dengan Pola Seperti Ini Fil Mar Atil Mufarikah Min Zaw Jihah Mufarikah Mufarotoh Yaitu Wanita Yang Sudah Berpisah Dari Suaminya Mungkin Dengan Yaitu Ditinggal Mati Atau Mungkin Diceraikan Dan Sebagainya Atau Mungkin Apa Istilahnya Hulu Dan Inilah Yang Wajib Disini Yaitu Kita Wajib Membawa Kepada Mana Ini Yaitu Janda Bukan Sekedar Bersendirian Asal Dari Ayim Wanita Orang Yang Bersendirian Laki-laki Ataupun Perempuan Kenapa Dijikan Disini Makna Janda Karena Dia Sekarang Ini Berhadapan Dengan Biker Yaitu Gadis Berarti Yang Tadi Memang Janda Jelas Dua-duanya Bersendirian Yang Kedua Yaitu Permintaan Untuk Mendatangkan Perintah Maknanya Adalah Tidak Boleh Dibuat Akad Terhadap Wanita Ini Si Wali Tak Boleh Membuat Akad Kecuali Setelah Meminta Perintah Dari Anaknya Yang Sudah Jadi Janda Ini Karena Boleh Jadi Dia Belum Pengen Kawin Dia Masih Trauma Mungkin Atau Apa Maka Jangan Sewanak-wenak Dikawinkan Tapi Tunggu Sampai Si Jandanya Sendiri Istilahnya Memberikan Perintah Setelah Dia Memerintahkan Untuk Dia Dikawinkan Yang Khotil Arobiyah Ini termasuk metode-metode yang telah dikenal Dari metode balagoh bahasa Arab Dan ini lebih kuat daripada pola larangan Pola berita yang berupa peniagaan itu lebih kuat Al-makna al-ijmali, makna salah global Akedun nikahi akedun khotir Ikatan pernikahan adalah ikatan yang berbahaya Ya nanti boleh jadi terjerat Kalau kita sebagai wali salah memilih Memilih apa istilahnya itu Suami untuk anak tersebut Dia terjerat selamanya Boleh jadi untuk dibebaskan susah Seperti dulu ada keluarga dari Hudaida Yang terpesona dengan Muhammad bin Adilwa Al-Usabi Yang dikatakan setara dengan Syekh Hukbir Dari sisi masa belajarnya Dianggap hebat, ini ulama tua yang hebat Setelah dinikahkan, tahu-tahu anaknya menderita Sering disiksa, sering disakiti Kita tahu ini ulama besar Ternyata dia jahat di dalam rumah itu Akhirnya beritanya betul-betul tak mungkin ditahan tersebar Awalnya ingin dia Dia ditarik kembali Padahal dulu dinikahkan dengan sangat murah sekali Karena ini ulama besar Takkan kita minta mahal-mahal-mahal Sudah untung kita menikahkan anak kita dengan Seorang ulama hebat Tahu-tahu anaknya menderita Kalau tak salah dulu mahalnya berapa? 50 ribu waktu itu Nah kemudian apa? Keluarganya itu mereka dengan ada Karena keulama kan Bahaya kalau kita bicara kasar keulama Nanti kita kena jarak Ya sudah bicara baik-baik ini Mungkin anak ini Memang tidak sesuai dengan Anda Masih ada Padahal anaknya sering disiksa Walinya tak berani untuk marah terang-terangan Ini ulama Ya sudah kami ingin huluk saja Kami akan menyerahkan kembali duitnya Ternyata marah dimanfaatkan Kalau 50 ribu tak boleh lah Akhirnya apa kesepakatannya Karena naik-naik terus Sudah terakhir 150 ribu Untung 100 ribu dia Nah Alhamdulillah Ini dibongkar oleh para masyayat Setelah orang ini menyimpan ketahuan Pemesongannya itu Si Hisbun Jadid itu Nah makanya bang ini berbahaya Terkadang nampak dari luar hebat Baik tahu-tahu di dalamnya Ternyata apa? Pesikopek apa? Kasian wanitanya itu Yang mana? Yang namanya akad pernikahan Si suami akan menghalalkan perkara Yang paling dijaga Paling keras penjagaannya oleh seorang wanita Wahia bud'uha Yaitu kemaluannya Ini pembahasan kaum muslimin Orang kafir memang mereka murah saja Itu lain pembahasannya Ini pembahasan orang-orang yang masih berharga Yaitu kaum muslimin Dengan akad ini Seorang wanita itu menjadi tawanan di suaminya Kalau ditawan di istana yang baik Istana baik di janati Bukan berarti betul-betul istana Wajib istana Tapi betul-betul dia bahagia di rumah itu Walaupun kecil Walaupun apa istilahnya Dia mengarahkan istrinya Kemana dia menghendaki Wa yurid Kamenapun dia inginkan Ya istri wajib taat Cuma terkadang ada suami yang memanfaatkan Itu untuk menyiksa istrinya Dan merusak dan seterusnya Maka dari itu Si pembawa syariat Yang adil Yang penyayang Yang penuh hikmah Perintah ini Urusan ini Urusan akad Itu diserahkan kepada si wanita Dia rela tidak Dia sudah memeriksa baik-baik Suka rela Atau jangan-jangan terpaksa Jangan sampai terpaksa Jadi orang tua tidak boleh memaksa Fi antah taro syari kahayatiha Untuk memilih Siapa yang menjadi rekan kongsi kehidupan dia Tentunya apa orang tua Berhak memilihkan Tetapi untuk keputusan akhir Di tangan si wanita Kalau memang sama-sama sepakat Pada laki-laki yang Insya Allah baik Sudah istihara Dan seterusnya Sudah usaha sekuat tenaga Maka Tawadhal Allah Kalau tidak Maka Kalau salah satu syarat Tak terpenuhi Ya tak jadi Istrinya ingin Wanitanya ingin ini Tapi walinya lihat Ini Walaupun handsome Tapi dia muktadik Ya jangan juga Dan tak jadi itu Karena wajib dengan wali juga Demikian pula sebaliknya Dia memilih dengan sudut pandangnya Karena si wanitanya lah yang Ingin untuk Untuk apa Hidup bersama dengan laki-laki tadi Iya yang menikah Si wanitanya Bukan orang tuanya Maka si wanitanya berhak untuk Untuk memilih Wanitanya lebih tahu Tentang kecondongannya Dan minatnya Kecintaan tak? Boleh kita paksakan Kita lihat Oh ini sudah baik Tapi tak mungkin Kita memaksa anak kita Misalkan untuk Memilih laki-laki yang ini Tapi Sama-sama musyawara Kedua belah pihak Sampai mencari Titik kesepakatan Kalau ternyata Semuanya tak sepakat Jangan khawatir Laki-laki bukan hanya lima Coba kita Sama-sama cari lagi Yang lain Tidak ada paksaan Untuk memilih Satu dari lima itu Kita juga cari Yang keenam Ketujuh Sampai terbentuk Kesepakatan Terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!